Sejumlah santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan di salah satu pondok pesantren selasa sore berdatangan ke Mapolres, Jember, Jawa Timur. Setelah didata, para santriwati ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sejumlah santriwati yang diduga menjadi korban tindak asusila di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ajung, Jember selasa sore mendatangi Mapolres, Jember. Didampingi keluarganya, mereka lalu dibawa masuk ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak PPA untuk menjalani pendataan awal. Tak lama kemudian para santriwati keluar dari ruangan dengan pengawalan tim penyidik PPA. Mereka selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Subandi Jember untuk menjalani visum. Ke mana ini, Bu Bita? Subandi, Bu Bita ya? Untuk apa, kurang apa, Bu Bita? Visum ya? Sudah berapa memang sampai sejauh ini, Bu Bita, yang silah di visum? 6? 6 ya? Ini dari mana semua ini, Bu Bita? Dari pondok. Sejak kasus sedugaan pencabulan di pondok pesantren mencuat, sudah 6 santriwati dibawa penyidik ke rumah sakit untuk di visum. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.